Selain krisis air bersih warga Jakarta juga terancam dampak lain akibat kekeringan di musim kemarau yang panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat ada sekitar 21 wilayah di ibu kota yang berpotensi mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat ada sekitar 21 wilayah di ibu kota yang terancam mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang cukup panjang saat ini. Persebaran itu terdapat di kawasan Halim dan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ciganjur, Lebak Bulus, Manggarai, Pasar Minggu dan lima wilayah lainnya di Jakarta Selatan. Di Jakarta Utara ada tiga wilayah yang terancam kekeringan. Di Jakarta Barat wilayah berpotensi mengalami kekeringan adalah Kembangan, Kedoya Selatan, Tomang Barat dan Cengkareng. Sementara di Jakarta Pusat ada Cidek, Kemayoran dan Waduk Melati. BPBD DKI Jakarta telah memantau seluruh kawasan yang berpotensi terjadi kekeringan maupun tidak. Namun, hingga kini belum ada laporan dari warga terkait kekeringan di masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.